Jelang Pilkada Gubernur Sumatera Utara November mendatang, Edi Ramayadi yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKS akan mendukungnya. Usai ziara kemakam pendiri kota Medan Guru Patimpus, mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023 ini mengatakan, saat ini partai politik masih melakukan penjaringan serta fit dan proper test terhadap calon yang diusulkan. Edi yakin saat ini hanya ada dua nama yang maju menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara, yaitu Edi dan juga Bobi. Edi menambahkan keputusan ada di tangan partai politik untuk memilih dirinya ataupun Bobi Nasution. Ditanya terkait wakil yang akan mendampinginya maju menjadi Gubernur nanti, mantan Pangkosrat ini juga menyerahkan kepada partai politik. Dalam proses kepada partai politik, partai politik juga sedang melakukan assessment, fit and proper test. Nanti setelah itu, ya mereka akan menentukan siapa yang akan dicalonkan. Pastinya Sumatera Utara kan? Sumatera Utara itu yang akan maju itu dua, Bobi dan Edi. Jadi partai itu juga gampang, kalau nggak milih Bobi, ya milih Edi. Saat ini Edi Ramayadi tengah menjalani tahapan penjaringan sejumlah partai politik, seperti PDIP, PKS, PKB, Perindo, dan juga PPP. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.